Intro Saya Joshua Darmansyah atau orang-orang biasa kenal saya LG atau Wakanda Saya lahir pada tahun 1997 di Jakarta LG adalah pria kelahiran Jakarta yang saat ini berumur 22 tahun LG sudah menunjukkan kecintaannya dengan game sejak di bangku kelas 5 sekolah dasar Dan dirinya terjun ke ranah kompetitif Mobile Legends sejak tahun 2017 silam Pertama kali saya main Mobile Legends itu bulan Juni tahun 2017 Seru juga nih main game lama-lama ya pindah dadinya sering kuarnet jadi sering main HP Disitu udah kayak seharian terus gak keluar-keluar rumah Jika kalian ingat dulu di MPL Season 1 LG bisa dibilang tanker terbaik dalam hal inisiasi Player blasteran Amerika Indo ini seringkali menggunakan hero johet LG pun kerap membuat gerakan yang menyusahkan lawan untuk farming dan ketika war LG dan kawan-kawan sukses membungkam RRQ dan EVOS Yang kala itu digadang-gadang grand final El Clasico Walaupun saat itu LG berhasil keluar sebagai pemenang MPL ID Season 1 Sayangnya ketika bersama Aerowolf LG hanya finish di peringkat kelima MPL ID Season 2 Pada MPL Season 4, publik dihibuhkan dengan perpisahan LG dengan Aerowolf LG bergabung dengan RRQ Sayangnya saat itu LG tidak menjadi pilihan utama Sebagai tanker, dia kalah bersaing dengan Rev dan Liam Menurut manajer RRQ, Bramantio Rinaldi ada alasan khusus yang buat LG diprioritaskan oleh James yang pelatih Secara pengalaman, LG sebenarnya sudah sangat kaya LG sendiri tak serta merta langsung jago melakoni perannya sebagai tanker Ia mengaku punya pemain yang menginspirasi cara mainnya Orang itu adalah Liam Liam saat ini juga berkostum RRQ dan main di kaca MDL Ketika babak playoff MPL Season 5 RRQ LG berhasil menorehkan average damage taken per menit terbesar ketiga Hal ini membuktikan bahwa RRQ LG adalah pemain tank sejati LG menjadi salah satu pemain penting RRQ Hoshi Untuk menjuarai Mobile Legends Premier League Season 5 RRQ LG yang malah harus tumbang duluan Oh my god Li yakin himi tertarik dan di hadap tangga Kemendangan sudah di depan mata untuk tiwana RRQ Hoshi Maka mereka bisa mengambil tatanya kembali Bacarnya juga harus hilang Dia mencoba untuk bertahan Lihat wadah dia hilang RRQ Oh my god Berhasil kembali mengambil tatanya LG berhasil menjadi pemain satu-satunya Saat ini yang menjuarai MPL Indonesia dengan dua klub berbeda LG pertama kali menjuarai MPL ID Season 1 Kalah berseragam NXL Dan kemudian gelar MPL ID kedua bagi LG diraih di Season 5 dengan seragam RRQ LG dijuluki sebagai Bapak Kufra Indonesia Berkat pemainan Tarin Raid saktinya ketika melawan Onyx dan AeroWolf di MPL ID Season 5 Namun belum ada pergerakan dari tim kedua ini Untuk melakukan inisiasi maju ke depan Tapi tadi Oh my god Mendapatkan empat Depan lagi bisa dikeluarkan juga Dan bahkan ada pelukunya Yang membuatkan leseran cewek tapi ini LG LG Empat orang berhasil dicapin Oh my god Kalau misalkan melihat secara track record LG bisa dibilang atau dinobatkan sebagai player Kufra terbaik untuk MPL Indonesia Season 5 Kalau dari LG sendiri, merasa pantas gak sih dengan title tersebut? Gak tau karena ini orang lain yang menilai saya tergantung orang lain aja lah Oh jadi humble nih sekarang LG ya Saya kira mau Hmm iya saya King of Kufra Biasa aja sebenernya Biasa aja sebenernya Apa mau ngomong hoki doang kayak lemon dulu Performa tankernya Yang bikin kita gak pernah bosen untuk menonton kembali saat LG ngeskill 3 musuh langsung sekaligus Bila selama reguler season aksi Kufra-nya Membuat decak kagum Kampaknya LG sudah berpaling dan memilih gurita robot ini jadi andalan LG beralasan Atlas punya kelebihan dalam crowd control dan ketahanan tubuh yang mumpuni Ultimate-nya Fatal Links Bisa menarik dan mengunci 5 hero sekaligus bila momennya tepat Meski begitu Ada beberapa kelemahan Atlas yang ia ungkap Misalnya Kurang damage yang cukup untuk memberikan Wave Minion Tersias tapi belum bisa melakukan setup yang baik Oh my god Surprise What happened Dari senang LG Oh dia mengenal peningkir dan debangkan alas Terran Rage Dan lihat 3 hero langsung tumbuh Terima kasih telah menonton